Sesuatu yang sudah diprediksi sejak awal ya. Kenapa? Karena kita sudah menduga bahwa dampak dari COVID-19 kemudian juga harus dilakukan yang namanya PSBB atau Social Distancing Pembatasan Sosial Berskala Besar itu akan berpengaruh kepada dua sisi. Dari sisi suplai dan juga dari segi permintaan. Jadi kalau angka inflasi yang rendah itu saya kira juga cerminan dari weak demand yang memang sudah mulai terjadi sesuatu yang sudah memang diprediksi. Dan kalau PMI-nya mengalami penurunan karena memang sisi produksinya terganggu. Jadi ini cerminan dari dua angka ini adalah cerminan dari kombinasi dari supply shock dengan demand shock. Jadi memang implikasinya kita akan melihat bahwa data pertumbuhan ekonomi di quarter kedua itu mungkin akan mengalami kontraksi yang cukup tajam. Proses dari kontraksi ini Anda lihat akan cukup berlangsung lamakah begitu Pak Katip? Artinya adalah di sepanjang tahun ini kita akan melihat angka-angka yang berada di kisaran ini ataukah seperti apa? Ini juga melihat atau menyikapi begitu adanya berbagai tanggapan yang akan related juga terhadap PDB Indonesia. Proyeksinya minus bahkan karena kondisi corona ini. Saya melihatnya begini ya, bahwa di seberapa lama COVID ini, pandemi ini. Jadi kalau misalnya pandemi ini berlangsungnya pendek, katakanlah dia bisa normal di Juni, maka itu kita bisa berharap recovery mungkin akan terjadi bentuknya V-shape. Tetapi kalau misalnya pandemi ini berlangsung lama dan juga ada pembicaraan, saya bukan epidemiologis ya, saya nggak, apa namanya, bukan bidang saya. Misalnya WHO atau WHO mengatakan bahwa tidak ada evidence bahwa mereka yang sudah infected itu tidak bisa kena lagi. Berarti kan risiko dari second wave-nya ada. Kalau itu yang terjadi, maka mungkin baru akan selesai kalau sudah vaksin sudah ada. Nah kalau itu orang bicara bahwa vaksin ada itu mungkin periodenya bisa panjang sampai dengan Desember. Nah kalau itu yang terjadi, banyak perusahaan yang mungkin di dalam 6 bulan ini sudah akan mengalami kesulitan atau bahkan tutup. Kalau dia kemudian melakukan recovery, itu butuh waktu mungkin at least bentuknya itu seperti huruf U atau U-shape gitu. Tapi kalau pandeminya ini betul-betul bisa selesai dalam waktu pendek, kita memang bisa berharap terjadinya V-shape. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.